Komitmen para pemimpinan daerah, kami yakin kita bisa memilih lagi mana program yang akan diprioritaskan untuk didorong lebih cepat lagi. Sehingga target yang awalnya 2024, insya Allah, akan dapat kita capai di tahun depan ini. Bapak-Ibu yang berbahagia, ini dalam suasana sehat, dalam suasana akrab penuh keluargaan, tidak kurang sesuatu apapun. Bapak-Ibu yang berbahagia, ini dalam penghargaan. Untuk Bapak Antofi Kamprozzi dan Bapak Angadisamu, tenang, menyerahkan penghargaan. Dengan lagi penampilanasi penghargaan siap, please sebaik. Dan, kata-kata yang saya kenal, yaitu Peraih Peraih Tantong Cabang Bapak Redikas Umum Daerah Penuh TP2D terbaik, diraih oleh Bang Jatang KC Brengas Kategori ketiga, keempat Yang kita mempertanggalkan dengan Kategori TP2D terinovatif Peraih Kategori Smoothie Peraih 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 selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita menyelenggarakan sampan Digifest sebagaimana tadi sudah disampaikan ini merupakan rangkaian dari acara nanti sejateng, kemudian juga nasional, menuju Pekdi tadi, Festival Ekonomi Keuangan Digital, ini merupakan upaya kita, rangkaian dari kegiatan Bank Indonesia di setiap daerah, kemudian menuju dari kota, kemudian ke provinsi, kemudian ke nasional dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi daerah itu saja yang bisa ini kami sampaikan, mohon supportnya ini ada dari provinsi ada Pak Rahmat, Kepala Bank Indonesia Sejateng dan juga ada Pak Sekda, mewakili Pak Gubernur monggo mungkin kami juga bersama-sama ini mendorong di daerah ini supaya DP2DD di semua kabupaten, kota itu bisa aktif kemudian efektif dalam kegiatannya, sehingga ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan PAD lah, gitu ya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi kita itu saja, menurut wilayah Jawa Tengah tentunya ingin memajukan proses digitalisasi baik transaksi keuangan pemerintah maupun UMKM nah ini sebenarnya gunanya untuk mempercepat pemulihan ekonomi kita salah satunya dan memang dari statistik kita terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sejak pandemi terus mengalami peningkatan ya peningkatan dan sekitar hampir 5,5 persen itu 5,3 sampai 5,5 persen kontribusi pertumbuhan PDRB Jawa Tengah itu disumbang oleh UMKM dan UMKM ini tentunya telah kita lakukan digitalisasi tadi yang memakinkan Chris dan untuk keuangan pemerintah 84 persen indeks ya indeks elektronikasi transaksi keuangan daerah kita 84 persen jauh lebih tinggi rata-rata secara nasional nasionalnya hanya mencapai 69 persen jadi tentunya dukungan dan support dari pemerintah provinsi Jawa Tengah serta seluruh pemerintah kabupaten maupun kota sewilayah Jawa Tengah mungkin itu yang dipertahankan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu banyak ditopang dari konsumsi nah konsumsi kalau kita ingin mendorong konsumsi di Jawa Tengah bagaimana orang datang ke Jawa Tengah berbelanja di Jawa Tengah dan makan di Jawa Tengah dengan model-model Chris ini karena ini berlaku secara nasional harapannya bahwa orang datang ke Jawa Tengah lebih mudah dia tidak perlu membawa uang tunai sudah bisa bertransaksi sehingga tadi teman-teman B bagaimana mendorong UMKM itu menggunakan Chris jadi disimulasi di teman-teman dari mahasiswa tadi bahwa semua harus seperti itu tadi bahkan tukang pakir bahkan pedagang asungan itu harus kesana jadi tinggal tadi di tempranke baduk langsung itu yang kita dorong dan kami sangat-sangat berterima kasih dari teman-teman BID dan saya akan mohon untuk berjalan-jalan demi kemajuan Jawa Tengah Jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Pantura terima kasih telah menonton